Nah Ibu Bapak, masjid yang bagus ini, ini karena pengurus masjidnya semuanya amanah. Duit khas masjid, duit orang yang nyumbang ke masjid, betul-betul digunakan untuk masjid. Ia pengurus masjid yang betul. Karena ada di sebagian masjid tuh eh, duit masjid kerajanya di timun-timun. Nggak suah, nggak suah dibelanjikan ke hape-hape untuk masjid. Berdose pengurus masjid. Orang nyumbang ke masjid untuk apa? Untuk masjid. Lalu nak dibangunkan ke masjid, maka berdose dia dengan amanah. Harus minta maaf nanti dia di akhirat, kemana kita nak nyariknya. Surah Al-Imran ayat 161. Wa mayyaghlul, siapa yang curang, yakti bima ghalla yaumal qiyamah. Dia akan memikul kecurangannya di akhirat nanti. Kalau bapak, ibu di akhirat nanti melihat ada orang mikul otoh. Berarti dia curang dalam jual beli otoh. Kalau ibu nanti di akhirat melihat ada orang mikul bakwan. Berarti dia suah waktu sekolah nyuri bakwan. Dimakannya empat igik, dipadahkannya dua igik. Iya nanti dia akan dipikulnya. Tapi alangkah malunya kita nanti pengurus masjid di akhirat mikul kotak amal. Kenapa? Kita makan duit kotak amal. Tapi duit kotak amal ya ada dua. Duit infak kurangnya ada dua. Pertama, duit yang disabutkan untuk AP. Pak, itu saya nyumbang satu juta untuk melisamin. Wajib melisamin, enggak boleh ke yang lain. Yang kedua, yang tidak disabutkan. Kotak infak yang berjalannya kan tidak disabutkan untuk AP. Masukkan, 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 masukkan saja. Nah, duit iya boleh digunakan untuk AP saja selama ada hubungannya dengan masjid. Pak Ustaz, mayar gaji, tukang bersih-bersih masjid boleh? Boleh ada hubungannya dengan masjid. Kalau kami rapat pembangunan masjid panitia, boleh melikui pakai duit masjid? Boleh. Tapi kalau mengingat orang sakit, menjenguk orang sakit pakai duit masjid, enggak boleh. Karena enggak ada hubungannya orang sakit dengan masjid. Kita ambil saja duit masjidnya. Kita mengingat si anak sakit, enggak boleh. Harus iuran birisan lagi, enggak melibuah. Karena mengingat orang sakit, ya usahakan bawa sesuatu. Itu kadang, enggaklah, enggak bawa AP-AP pakai nanya lagi. Ulu ngaji, kau sampai kena impus apa yang kau rasa. Kata dia, si anaknya kurasa. Apa dia? Kau mainkan buat AP-AP. Jauh belah, menbuah limau dua kilo. Adalah, dia kurasa masamnya, kata dia. Manisnya. Nah, itu dia ibu bapak. Terus, AP-Agi kalau duit di masjid dipakai untuk peribadi. Oh, makin besar lagi dosenya. Atau duit masjid dipinjamkan ke orang berhutang. Enggak boleh. Berdose pengurus masjid. Kemana nak nyarinya di akhirat nanti? Nanti di akhirat manusia akan kumpul dari Nabi Adam sampai manusia terakhir. Kemana kita nak nyarinya? Nak minta maaf. Ha, si lagi kau masih hidup di dunia, minta maaflah dengan jamaah. Belum sedahan selamat kau masuk surga, karena kau suah menyalahgunakan duit masjid. Hati-hati, Pak. Hati-hati. Saya nak macam-macam masalah duit masjid. Saya nak sembarangan. Kadang kita di kampung melihat saldo kas masjid kita 40 juta. Oh, ini orang banyak duit masjid. Minjam pakai. Tapi di sabaran si An yang nge-yai. Si An, si An. Di sini nak, di sini jauh. Di kampung saya ada di kampung saya. Di kampung saya. Di kampung saya, Bu. Di kampung saya. Di kampung saya. Di kampung. Di kampung saya. Jadi, jangan sembarangan. Jadi, pengurus masjidnya harus amanah. Inilah dia bukti pengurus masjid yang amanah. Masjidnya bersih. Masjidnya bagus. Masjidnya sajuk. Kipasnya banyak. Mikrofonnya. Nah, mikrofonnya yang agak kurang. Nanti yang akan datang, menambah lagi. Usaha diganti, ditambah lagi. Di belakang ada lagi. Jadi, biar menggelegar, berkobar, membakar Ustadz Ceramah. Terima kasih. Terima kasih telah menonton